Halo semuanya, senang sekali bisa sharing dengan Anda. Hari ini saya akan bahas tentang apa saja sebenarnya yang dibahas di video 100 strategi penjualan. Ya, di video ini apa saja sih sebenarnya yang dibahas, materi-materinya apa aja sih. Nah, benang merahnya adalah yang pertama yang dibahas itu mindset dasar. Ya, mindset dasar dari sebuah sales atau marketer. Ya, prinsip-prinsip awalnya itu apa aja sih. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda mengerti kerangkanya seperti apa. Yang kedua adalah strategi penjualan real. Ya, sistem penjualan bahkan. Ya, bagaimana bikin sistemnya. Ya, nanti kita bahas tentang bagaimana repeat order, bagaimana referensi, bagaimana dapat leads, dan lain sebagainya. Terus juga strategi-strategi yang diajarkan oleh para pembicara dunia itu apa aja sih. Dan pengembangannya gimana. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun personal brand. Ini penting banget. Karena ini eranya membangun personal brand. Ya, bagaimana membangun personal brand di sosial media, di apa lagi yang harus kita lakukan supaya brand kita meningkat. Gitu ya. Banyak orang nanya sama saya, bahkan ngomongnya jujur. Pak YSKL, sejujurnya ya banyak loh yang lebih jago jualan dari bapak. Iya, tau. Tapi kok bapak yang diundang ketemu Habibie, gitu kan. Kok bapak yang diundang seminar 3.500 orang. Kok bapak yang dapat deal, apa namanya, deal project marketing sampai ratusan juta. Kok bisa pak? Nah, itu sebenarnya kuncinya di personal branding. Ya, personal brand. Nah, gimana caranya? Nanti saya info sama anda ya. Di sini. Lalu juga tentang copywriting. Gimana bikin tulisan. Saya kok, kalau lihat tulisan bapak tuh hanyut, 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 hanyut. Ujungnya closing gitu. Nah, itu gimana? Nanti saya kasih tau. Lalu yang kelima, social media. Gimana main FB, main Instagram. Apa namanya? Main WA. Ya, itu semuanya nanti ada video-videonya masing-masing. Lalu juga, bagaimana membangun pasukan reseller. Nah, ini juga penting. Jadi, setelah anda lakukan lima ini, sebenarnya, goalnya adalah duplikasi ke reseller anda. Wah, itu hasilnya lebih gila-gilaan lagi. Lalu juga, nah reseller juga. Gimana kok reseller bisa jualannya, gak siap. Nah, ini contohnya misalnya yang saya nih, bet satu aja. Ada ratusan penjualan itu dari reseller, bukan dari saya. Nah, itu gimana tuh? Bisa seperti itu. Bahkan yang lebih expertnya lagi, ya. Itu kayak caranya gimana tuh? Yang lebih maksimal lagi. Nanti saya kasih tau. Lalu yang ketujuh, funneling. Apa sih funneling sistemnya gimana dan lain sebagainya. Saya kasih tau. Plus juga, berdasarkan profesi. Ini kalau anda leader network marketing. Main di Sockmap tuh gimana sih? Kalau anda dropshipper, main fokusnya apa sih? Kalau anda reseller, fokusnya apa sih? Nah, itu nanti saya kasih tau. Kalau anda yang produsen, fokusnya apa sih? Gitu ya, jualannya gimana? Karena strategi jualannya beda, ya. Kalau anda produsen, cara menjualnya itu beda sama anda reseller atau dropshipper. Nah, nanti saya bahas, ya. Lalu misalnya jualan properti, gimana sih? Ya, di online, di offline, ya. Apalagi ya, network marketing, ya. Itu MLM gimana sih? Asuransi, gimana sih? Nanti itu dibahas satu persatu pada videonya. Lalu study case-study case penjualan saya. Gimana saya jual buku, ribuan buku dalam waktu tiga hari. Gitu ya. Gimana, apa namanya, saya closing kelas online. Ya, bagaimana saya bisa closing-in properti dan lain sebagainya. Saya bagi di situ. Lalu yang ke sepuluh, marketing langit. Ya, ada, apa namanya ya, amalan-amalan tertentu. Hal-hal yang saya lakukan, yang sadar-tidak sadar bikin rejeki saya lebih mengalir, omset saya mengalir. Ini bukan mitos, tapi ini adalah apa ya bahasanya? Ini orang yang berhasil, yang rejekinya kencang, itu ngelakuin ini. Nah, apa itu? Nanti saya bahas. Itu ya. Jadi, ada sepuluh ini poin utama yang akan anda dapatkan di kelas online ini. Anda praktekin satu saja, hasilnya luar biasa. Anda praktekin semuanya, hasilnya gila-gilaan. Nangkep ya. Makanya, ayo antusias, makanya ayo belajar terus. Hajar habis-habisan. Ya, supaya apa? Sepuluh-sepuluh ilmu ini, Anda kuasai dan Anda kembangkan dan hasilnya akan luar biasa. Sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.